Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa anak sulung Setia Novanto, Reza Herwindo. Pemeriksaan ini terkait kasus megakorupsi KTP Elektronik yang turut menyeret keluarga Novanto. Reza Herwindo masuk ke gedung KPK Jakarta sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan tiga orang pengawal. Ia dimintai keterangan sebagai saksi bagi dirut PT Quadra Solutions yang juga tersangka dalam kasus megakorupsi KTP Elektronik, Anang Sugiana Sudiharjo. Reza Herwindo merupakan salah satu pemegang saham PT Mondialindo Graha Perkasa yang juga merupakan induk dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu konsorsium peserta lelang tender proyek KTP Elektronik. Kamis kemarin KPK juga telah memeriksa adik Reza yakni Dwina Mishela terkait kasus yang sama. Keduanya diakini mengetahui proses peralihan kepemilikan PT Murakabi Sejahtera dan pembentukan konsorsium peserta lelang proyek KTP Elektronik. Setelah diperiksa selama delapan jam, Putra Setia Novanto Reza Herwindo keluar dari gedung KPK Jumat sore, Reza memilih bungkam kepada awak media terkait pemeriksaannya hari ini. Pemeriksaan Reza Herwindo merupakan pendalaman dari sejumlah saksi lain yang juga terkait saham di dalam perusahaan yang memenangi tender KTP Elektronik itu. Kalau untuk Reza Herwindo itu penyidik mendalami yang berkaitan dengan kepemilikan saham di PT Mondialindo Graha Perdana. Karena pada saat itu yang bersangkutan kan statusnya sebagai mahasiswa ya. Jadi ditanya mengenai kepemilikan sahamnya di PT Mondialindo Graha Perdana. Nah kalau SN ya berkaitan dengan peran dari tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi IKTP itu. Baik untuk mengelaborasi informasi ini lebih jauh kita bergabung bersama korespondensi CNN Indonesia Rony Satria. Rony selamat malam. Kita tahu kemarin ada pemeriksaan anak Setia Novanto juga Dwina Mishela. Hari ini juga anak sulung Setia Novanto Reza Herwindo. Dari catatan Anda di sana yang mungkin Anda berhasil kumpulkan informasinya seberapa jauh sebenarnya. Dugaan keterlibatan dari anak-anak Setia Novanto ini dalam kasus korupsi KTP elektronik. Selamat malam Indra. Benar sekali bahwa kemarin kalau kita tahu bahwa ada Dwina Mishela yang juga diperiksa selama kurang lebih 8 jam. Yaitu merupakan putri dari Setia Novanto. Sementara hari ini putra sulungnya yaitu Reza yang juga telah melakukan pemeriksaan tadi keluar sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Maksud saya pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Yang juga melewati pemeriksaan selama 8 jam. Kalau kita lihat ke belakang lagi Indra. Istri dari Setia Novanto juga telah melewati proses pemeriksaan. Yaitu Destri Astriyani dari beberapa waktu lalu di akhir November. Kemudian 3 orang ini kalau kita lihat memang memiliki saham ataupun peran yang bisa dikatakan dalam PT Murakabi Sejahtera. Dimana kalau dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang perdana. Kita kilas balik pada sidang perdana di 13 Desember pada minggu lalu. Kita lihat Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan ada upaya dari Andi Agustinus atau Andi Narogong bersama Setia Novanto untuk membentuk PT Murakabi Sejahtera ini sebagai pendamping dari konsorsium PNRI yang kita tahu bahwa konsorsium PNRI ini memegang untuk proyek pengadaan KTP elektronik. Nah sementara ada 4 perusahaan yang terlibat di dalam konsorsium tersebut. Selain dari PT Kuadra Solutions yang direktur utamanya sendiri sudah menjadi tersangka yaitu Anang Sugiyana. Kemudian ada PT Let Industri dan PT Sukovindo. Nah sementara kalau kita lihat PT Murakabi Sejahtera ini sebagai pendamping yang memang dituntut ataupun didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Di mana dianggap atau diduga ada kerjasama ataupun kesepakatan antara Andi Agustinus dan Setia Novanto untuk membentuk Murakabi Sejahtera ini sebagai bagian dari konsorsium. Sementara kita tahu bahwa PT Mondialindo Graha Perdana ini dimiliki atau pernah memiliki komisaris yaitu putri dari Setia Novanto, Duina Mikaela. Di mana PT Mondialindo Graha Perdana ini memiliki saham hampir 50 hingga 60 persen dari PT Murakabi Sejahtera. Nah sementara PT Murakabi Sejahtera ini sempat ada peralihan di tahun 2011 Indra bahwa dulunya adalah milik dari ataupun dipimpin oleh Fidi Gunawan. Kita tahu Fidi Gunawan merupakan adik dari Andi Agustinus atau Andi Narogong. Sementara peralihan tersebut dijadikan ataupun direktur utamanya dialihkan kepada Irfanto Hendra. Irfanto Hendra ini merupakan keponakan dari Setia Novanto. Ada beberapa anggota keluarga termasuk putri putra dan juga istri dari Setia Novanto ini yang dianggap KPK memiliki keterlibatan ataupun mengendalikan bagaimana proses lelang dari awal yang memang diakui oleh Andi Agustinus direkayasa prosesnya. Kita tahu bahwa dalam persidangan yang sudah difonis oleh Setia Novanto, maksud saya Andi Agustinus sudah difonis kemarin persis, bahwa ada penganggapan dari Andi Agustinus bahwa proses lelangan dari tender tersebut telah direkayasa sebelumnya. Bahwa PNRI telah jauh-jauh hari sudah ada namanya. Kemudian tentu saja dugaan terhadap PT Murakabi Sejahtera ini mencuat ketika ada penganggapan dari Andi Agustinus tersebut. Bagaimana perusahaan ini bisa menjadi pendamping konsorsium PNRI seperti itu. Nah, terkait dengan pemeriksaan sendiri, kalau kita lihat dari Priharsa Nugraha selaku kepala bagian dari pemberitaan dan publikasi KPK, menyebutkan bahwa pendalaman memang masih dilakukan, mengingat bahwa pada saat itu ada jabatan-jabatan di petinggi ataupun pada pemegang-pemegang perusahaan seperti PT Murakabi Sejahtera yang dialihkan menjadi milik Irfanto Hendra. Kemudian juga PT Mondialindo Graha Perdana ini yang tadinya komisarisnya adalah Duwina Mikaela, putri dari Setenofanto, yang akhirnya saat ini sempat dimiliki sahamnya oleh Destri Astriani, istri dari Setenofanto, dan juga putra sulung dari Setenofanto, Reza. Nah, kalau kita lihat pergerakan-pergerakan dari kepemilikan dan bagaimana proses pelelangan tersebut bisa akhirnya ada pertemuan di Fatmawati, yang bisa dikatakan tim Fatmawati saat itu istilahnya, di mana ada pertemuan dari masing-masing konsorsium ini untuk membicarakan seperti apa prosesnya. Kita lihat profil sedikit dari PT Murakabi Sejahtera yang didaftarkan, kemudian beralamat di Jalan Rasuna Said. Mereka mendaftarkan PT Murakabi Sejahtera ini sebagai perusahaan yang membentuk ataupun membuat ID card, kemudian logo, hologram, seperti itu, yang tentunya menjadi bahan ataupun penguat untuk bisa menjadi pendamping konsorsium PNRI. Nah, sekarang sejauh apa keterlibatan dari masing-masing anggota keluarga Setenofanto ini? Nah, gila nantinya ada bukti yang cukup kuat dimiliki oleh KPK terkait dengan apakah mungkin pengakuan dari Setenofanto di persidangan, apakah benar seperti yang kita tahu bahwa Andi Agustinus sudah menyebutkan, pengakuan adanya lelang yang direkayasa. Sementara PT Murakabi Sejahtera ini bisa dikatakan masih misteri, apakah benar memang dibentuk sengaja dengan mengikuti proses adanya pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembentukan KTP berbasis elektronik seperti itu. Kita masih akan menunggu konfirmasi ataupun penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait benar tidaknya keterlibatan. Dan tentu saja bila ada keterlibatan seperti itu, kita akan melihat tentu saja akan ada status-status baru bagi para saksi ini yang telah didatangkan ke KPK Indra. Baik, terima kasih Roni Satria melaporkan langsung dari gedung KPK.